Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 91 bagian sesi 3 yaitu membaca ini petunjuknya bacalah bagian terakhir dari cerita bebek buruk rupa perhatikan kotak kata ini ya ini ada kata-katanya dan ada artinya sekalian ini kata-kata semacam kata-kata baru buat kalian nanti ya semuanya lanjut pada halaman 91 90 ada gambar-gambar yang jadi yang diketemu itu ayam sapi dan anjing ya dia ketemu dengan tiga binatang tersebut dalam perjalanannya nanti nah lanjut pada malam harinya bebek buruk rupa terbang pergi terbang ya dia dia bermendarat pada bagian sisi lain sisi 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 yang bak lain dari sisi sebelah dari sungai tersebut disana dia bertemu dengan ayam yang sudah dewasa dua ekor ayam yang sudah dewasa nah dia tanya bolehkah saya tinggal disini tanya bebek buruk rupa dengan sopan kenapa apa peduli kami nah itu dia kata salah satu dari ayam tersebut pergi sana teriak yang lainnya ayam yang lainnya ini di baris kelima bebek buruk rupa berjalan dengan kepala tertunduk dengan rasa malu dia sedih pagi hari berikutnya si bebek buruk rupa pergi ya terbang lagi dia mendarat pada sebuah peternakan tiba-tiba seekor anjing yang anjing besar yang sedang lapar datang anjing itu mengejar bebek buruk rupa wuf wuf nah bebek buruk rupa ketakutan anjing itu mengendus-endus ya mengendus padanya kemudian berbalik ya mengabaikannya maksudnya ya saya terlalu buruk bahkan untuk anjing yang anjing yang sedang kelaparan sekalipun kata si bebek buruk rupa dia merasa putus asa atau patah hati bisa dikatakan disini ini baris ke-10 ya bebek buruk rupa sangat keletihan tetapi dia terbang dia terus melanjutkan terbangnya hingga dia menemukan peternakan yang lainnya disana dia bertemu dengan sekor sapi boleh saya tinggal disini tanya si bebek buruk rupa dengan sopan ya dengan baik gitu kenapa saya harus kenapa saya peduli balas sapi yang tidak sopan itu dia kemudian atau judes ya sapi yang judes kemudian dia berteriak mau pergi sana sekali lagi bebek buruk rupa meninggalkan pergi dengan kepala tertunduk dia merasa patah hati nah lain 15 sering berjalannya waktu bebek buruk rupa tumbuh menjadi dewasa ya dia terus terbang hingga akhirnya dia menemukan sebuah kolam yang berjernih dia melihat beberapa apa namanya burung putih yang besar ya some big white bears ini beberapa burung putih yang besar berenang di kolam di kolam wow mereka sangat cantik dia berfikir tetapi eh dia pikirnya ya tetapi saya terlalu buruk untuk menjadi teman mereka hai hai siapa bebek buruk buruk rupa burung putih yang cantik itu melihat padanya hal ini membuat bebek buruk rupa ini menjadi lebih nervius atau merasa eh apa namanya merasa eh eh jengah ya jengah nah kemudian eh tiba-tiba yang burung yang burung putih yang paling besar berteriak berteriak hei lihat kita punya eh angsa lainnya disini ada angsa yang lain disini tidak tidak saya bukan bukan angsa saya adalah bebek yang buruk rupa kata si bebek buruk rupa dia menggoyangkan kepalanya ya menggelengkan kepalanya angsa putih yang cantik itu tersenyum dan berkata lihatlah dirimu sendiri ke air dan sampaikan kepada kami dan sebutkan kepada kami bebek buruk rupa melihat pantulan pantulan sebuah pantulan di air dia terkerjut saya seekor angsa sama seperti kamu semua lihat kita telah menjujur dengan kamu kata angsa yang lainnya kemudian mereka menjadi teman dan hidup bahagia bersama-sama nah itulah untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa